Intro Sebelumnya Menerangkan tentang Sombong Yang memiliki beberapa penyebab Yaitu ada tujuh Dan sudah kita bahas yang pertama Yaitu al-ilmu Ilmu Seseorang Akan bisa tertipu Sehingga dia akan Menjadi sombong dengan ilmu yang dia dapatkan Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Bahaya daripada ilmu adalah Munculnya sifat sombong Yang kedua Yaitu Al-Amal wal-Ibadah Amal dan Ibadah Amal dan Ibadah itu Tidak akan terlepas Terlepas Daripada Hinahnya Merasa mulia dan merasa sombong Dan Sombong untuk masalah ibadah ini Ada yang diinginkan Ada yang diinginkan Dari segi dunia Juga ada yang diinginkan Dari segi akhirat Artinya Dia merasa hebat Dari segi dunia Juga merasa hebat Dari segi Akhirat Sebab ibadah yang ia lakukan Ada pun Masalah dunia Dicontohkan Bahwasannya Ketika orang-orang Berziaroh Mengunjungi dia Ia merasa Itu lebih pantas Daripada Ia Mengunjungi orang lain Karena Ibadah yang ia lakukan Merasa Banyak ibadahnya Merasa Banyak amalnya Merasa banyak sedekahnya Dan yang lain sebagainya Ia mengira Orang itu Lebih pantas Datang kepada saya Daripada saya Yang datang kepada dia Seakan-akan Dia mengatakan Ana Lebih soleh Daripada dia Ana Lebih ahli ibadah Daripada Dia Dan Ia Lebih Merasa Merasa Orang itu Semestinya Membantu Keperluannya Menghormatinya Memberikan Keluasan Ketika duduk Di majelis Lebih Mengedepankan Dia Daripada Seluruh orang Ini Ingin Ingin Dikedepankan Ingin dimuliakan Dan yang lain Sebagainya Seakan-akan Mereka itu Melihat Ibadah yang Mereka Lakukan Itu Punya Andil Besar Di dalam Memuliakan Dia Jadi Kalau bukan Karena ibadahnya Orang itu Tidak akan Memuliakannya Padahal Kita itu Diperintahkan Beribadah Bukan untuk Dimuliakan Orang Bukan untuk Dihargai Orang Bukan untuk Dihormati Orang Melainkan Kita diperintahkan Ibadah Mukhlisina Lahuddin Ikhlas Saat beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Segi Akhirat Dalam Segi Agama Ia Melihat Orang-orang Selain Dirinya Tentunya Orang yang Berilmu Beramak Banyak Amalnya Banyak Ibadahnya Melihat Orang-orang Itu Akan Celaka Akan Binasa Melihat Dirinya Sendiri Orang Yang Akan Selamat Melihat Ibadahnya Dia Merasa Aku Solat Wajib Tepat Waktu Di awal Waktu Berjamaah Gobli Abak Dia Gak Pernah Ninggal Tuh Witir Azkar Banyak Ibadah Yang Dilakukan Tentunya Ibadahnya Ini Didasari Ilmu Tidak Dikatakan Orang Itu Ahli Ibadah Kecuali Ibadah Yang Dilakukan Didasari Dengan Ilmu Kita Solat Kita Belajar Ilmunya Solat Kita Solat Itu Kalau Kita Menjalankan Solat Sesuai Ilmu Yang Diajarkan Maka Kita Dikatakan Abid Loh Alim Itu yang Gimana Gak Sekedar Hanya Menjalankan Kewajiban Saja Ilmu Yang Didapatkan Tapi Untuk Ilmu Penyakit Hati Dan Yang Sebagainya Dia Miliki Itu baru Dikatakan Alim Itu dibadakan Antara kalimat Alim Dan Abid Lah Dia Dia Merasa Dirinya Lebih Baik Sehingga Aku Akan Selamat Kelak Di Hari Kiamat Dengan Ibadah Yang Aku Lakukan Padahal Dia Adalah Orang Yang Akan Hancur Secara Nyata Ketika Dia Melihat Demikian Karena Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kalau Kalian Mendengar Seseorang Mengatakan Orang-orang Ini Telah Hancur Orang-orang Ini Binasa Mungkin Sebab Maksiatnya Sebab Lalainya Maka Dia Adalah Orang Yang Paling Jelaka Orang Yang Paling Binasa Seperti Beberapa Yang Lalu Diceritakan Muhammad Bin Mugatil Beliau Ketika Didatangi Untuk Minta Doa Karena Bencana Yang Ada Beliau Merasa Penyebab Bencana Tersebut Dari Dirinya Penyebab Bencana Itu Datangnya Dari Dirinya Sombong Berilmu Ibadahnya Banyak Gak Merasa Penyebabnya Orang Lain Tapi Penyebabnya Dirinya Sendiri Sehingga Dia Dimuliakan Dihilangkan Balak Sebabnya Adalah Dia Melalui Mimpi Yang Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Dibalik Karena Merasa Ibadahnya Banyak Ada Balak Gara Gara Wong Wong Lalai Kepada Allah Lupa Kepada Allah Yang Paling Hancur Akan Kelak Di Hari Kiamat Dia Kenapa Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Ucapan Yang Diucapkan Ini Menandakan Bahwa Ia Meremehkan Makhluknya Allah Tertipu 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 Dengan Allah Dan Merasa Aman Dari Murkanya Allah Tidak Takut Dari Kekuasaan Allah Allah Kan Mampu Balik Sekarang Mungkin Dia ahli Ibadah Bisa Jadi Orang Yang Dituduh Dia Orang Yang Ahli Maksia Orang Yang Ahli Fasik Dan Sebagainya Ini Di Balik Dia Yang Menjadi Ahli Ibadah Yang Ahli Ibadah Menjadi Fasik Bisa Dia Merasa Aman Lupa Bahwa Allah Mampu Akan Melakukan Hal Tersebut Lah Dengan Dia Meremehkan Makhluknya Allah Itu Cukup Sebagai Kehinaan Dan Keburukan Bagi Dia Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kafabil Mar'i Sharon An Yah Kira Akhahul Muslim Dalam Riwayat Yang Lain Kafabil Mar'i Isman An Yah Kira Akhahul Muslim Cukup Sebagai Dosa Untuk Seseorang Ketika Ia Meremehkan Saudaranya Yang Muslim Karena Itu Ibadah Yang Dilakukan Harus Tidak Boleh Membuat Ia Merasa Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Ibadah Yang Dilakukan Tidak Boleh Membuatnya Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Karena Itu Diceritakan Diceritakan Di Bani Isra'il Seseorang Yang Dijuluki Dengan Kholi'u Bani Isra'il Kholi' itu Terlepas Terlepas Orang yang Terlepas Dari Bani Isra'il Mengapa Kalau dikatakan Kholi'u Bani Isra'il Ibaratnya Tidak cocok Dikelompokkan Dengan Bani Isra'il Karena Banyaknya Kerusakan Yang Ia Lakukan Karena Banyaknya Kemaksiatan Yang Ia Lakukan Sehingga Dia Tidak Dianggap Dari Bani Isra'il Orang Tersebut Merrabi Rojulin Akhar Yukolulahu Abi Dubani Isra'il Melewati Orang Lain Yang Dijuluki Atau Yang Dipanggil Dengan Abi Dubani Isra'il Orang Ahli Ibadahnya Bani Isra'il Jadi Ini Orang Yang Ahli Maksiatnya Bani Isra'il Melewati Orang Ahli Ibadahnya Bani Isra'il Nah Di Atasnya Orang Ahli Ibadah Bani Isra'il Itu Ada Awan Yang Selalu Apa Menaunginya Seperti Yang Didapatkan Oleh Nabi Muhammad Ketika Pergi Ke Negara Syam Selalu Dilindungi Oleh Awan Abid Bani Isra'il Ini Juga Demikian Dilindungi Awan Di Atas Kepalanya Sehingga Tidak Terkena Sangat Matahari Lah Ketika Lewat Kholik Tadi Ini Orang Ahli Maksiatnya Bani Isra'il Ini Dia Mengatakan Pada Dirinya Sendiri Aku Ini Orang Yang Paling Hina Dari Bani Isra'il Ahli Maksiat Sedangkan Dia Ahli Ibadah Coba Kalau Aku Duduk Badanya Mungkin Allah Akan Merahmatiku Kalau Aku Duduk Dengannya Mungkin Allah Merahmatiku Mungkin Ada Di Satu Tempat Duduk Abid Ini Lewat Dia Lihat Ini Abid Bani Isra'il Aku Orang Ahli Maksiat Kalau Mungkin Aku Duduk Dengannya Aku Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Rahmatullahi Garibun Minal Muhsinin Rahmatnya Allah Itu Dekat Dengan Orang Orang Baik Mungkin Aku Dekat Dengannya Dapat Rahmatnya Allah Duduk Dekat Dengan Abid Tersebut Abid Itu Ketika Si Ahli Maksiat Ini Duduk Di Sebelahnya Dia Mengatakan Aku Ini Ahli Ibadahnya Bani Israel Sedangkan Dia Ini Ahli Maksiatnya Bani Israel Kok Lo Guna Ngaku Merasa Jiji Merasa Gak Pantes Lo Gudi Gini Gak Seneng Dia Kemudian Mengatakan Gom Ani Berdiri Menjauh Dariku Diusir Abid Ini Mengusir Orang yang Ahli Ibadah Mengusir Orang yang Ahli Maksiat Merasa Dirinya Ahli Ibadah Ini Ahli Maksiat Akhirnya Allah Memberikan Wahyu Kepada Nabi Yang ada Di zaman Itu Allah Memberikan Wahyu Kepada Nabi Yang ada Di zaman Itu Karena Zaman Bani Israel Sebelum Nabi Muhammad Nabinya Pun Bukan Satu Dua Banyak Ada Yang Mereka Tidak Dibunuh Ada Yang Dibunuh Oleh Bani Israel Nabi Tersebut Diberi Wahyu Diberintahkan Oleh Allah Menyampaikan Murhumah Fal Yastani Fal Amal Katakan Pada Keduanya Suruh Mengulangi Amalnya Lagi Dari Nol Si Kholi Dosanya Dihapus Oleh Allah Mulai Dari Hidup Baru Jadi Kesalahannya Dihapus Dari Nol Lagi Tinggal Melakukan Apa yang Dinginkan Mau menjadi Orang Baik Jadilah Orang Baik Si Abid Bani Israel Ini Pahalanya Semua Dihapus Oleh Allah Pahalanya Semuanya Dihapus Dari Nol Lagi Nggak Cukup Disitu Fakat Ghafartu Lil Kholi Seakan Akan Menggambarkan Pada Diri Kita Sebanyak Apapun Ibadah Yang Kita Lakukan Kala Kalaupun Itu Nilainya Nilainya Disisi Allah Gobul Diterima Nilainya Disisi Allah Adalah Gobul Bukan Hanya Sekedar Sah Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amalnya Tapi Ketika Dia Merasa Lebih Baik Dari Bada Orang Lain Bahkan Di Tingkatan Orang Yang Paling Rendah Dari Bani Israel Ya Kalau Itu Bani Israel Kita Gambarkan Kepada Umat Nabi Muhammad Kalaupun Kita Dikatakan Orang Yang Paling Ali Ibadah Di Zaman Ini Dari Umat Nabi Muhammad Kita Tidak Boleh Merasa Lebih Baik Daripada Orang Yang Ahli Maksiyah Dari Umat Nabi Muhammad Kalau Tidak Amal Yang Kita Lakukan Walaupun Sudah Pasti Gobul Itu Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Yang Sudah Pasti Gobul Sedangkan Kita Tidak Tahu Amal Kita Gobul Atau Enggak Kok Sombong Lalu Lujuh Ibarat Orang Mendaftarkan Sekolah Mulis Apa Formulirnya Karena Dia Dinilai Orang Yang Baik Punya Uang Untuk Membayar Dan Yang Sebagainya Dia Merasa Anak Daftar Ke Sekolah Fulan Sekolah Bagus Mewah Dan Terkenal Yang Terbaik Ada Orang Fakir Mokong Nakal Daftar Ke Sekolah Tersebut Dia Merasa Sombong Ngarik Iki Kati Sekolah Nangki Nih 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 Diterima Iki Singkarno Sekolah Iki Nile Nile Di Mata Orang Orang Merasa Seperti Itu Padahal Dia Belum Tentu Diterima Amal Ibadah Kita Belum Tentu Diterima Kok Sombong Kepada Orang Yang Ahli Maksia Lucu Yang Sudah Pasti Diterima Oleh Allah Ketika Dia Meremehkan Orang Yang Ahli Maksia Maka Dihapus Semua Amalnya Oleh Allah Seakan Akan Dia Tidak Memiliki Amal Sama Sekali Itu Harus Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Jangan Sesekali Kita Melihat Orang Minum Khomer Orang Berzina Orang Melakukan Maksiat Ini Maksiat Itu Kita Merasa Lebih Baik Daripada Dia Tidak Boleh Kalau Kita Benci Perbuatannya Harus Benci Orang Tersebut Karena Perbuatannya Wajib Tapi Meremehkan Tidak Boleh Merasa Kita Lebih Baik Daripada Dia Tidak Kita Harus Merasa Lebih Rendah Dan Lebih Hina Daripada Dia Cerita Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Allah Itu Menginginkan Dari Hamba Bukan Dohirnya Tapi Hatinya Karena Itu Orang Yang Bodoh Yang Tidak Ngerti Maksiat Orang Yang Bodoh Yang Bermaksiat Ketika Dia Merendah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Sisi Dia Bermaksiat Dia Tidak Ngerti Ilmu Dia Tidak Ngerti Ilmu Dia Ahli Maksiat Tapi Di Satu Sisi Di Waktu Waktu Tertentu Dia Merasa Hina Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merasa Aku Ini Orang Yang Budoh Aku Orang Yang Ahli Maksiat Itu Terkadang Secara Tidak Langsung Dia Orang Yang Taat Kepada Allah Dengan Hatinya Maka Dia Dikatakan Lebih Patuk Kepada Allah Daripada Orang Yang Alim Yang Sombong Atau Orang Ahli Ibadah Yang Bangga Diri Karena Itu Di Salah Satu Pernyataan Ibn Ibn Atau Ila Asakandari Di Dalam Kitab Hikam Itu Disebutkan Maknanya Berapa Banyak Orang Yang Ahli Maksiat Tapi Dia Hatinya Hancur Lebih Baik Daripada Orang Yang Berilmu Atau Ahli Ibadah Tapi Hatinya Merasa Sombong Nah Nah Ini Yang 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 Kedua Daripada Hal Yang Menyebabkan Sombong Yaitu Amal Ibadah Banyak Cerita Cerita Tentang Orang Orang Yang Ahli Ibadah Namun Dia Sombong Direndahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sedangkan Orang Yang Ahli Maksiat Tapi Dia Merendah Kepada Allah Merasa Dia Penyebab Dia Orang Yang Hancur Dan Yang Sebagainya Justru Dia Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang Kedua Daripada Afatul Apa Penyebab Yang Membuat Orang Bisa Sombong Wallahu'alam Wa Inna Rasul Allah Min Ghairi Ribet Imamun Ala Al-Itlaqi Fee Gulli Hadrati Wajihun Ladar Rahmani Fee Gulli Maut Nain Wa Sudru Sudur Al-A'ri Fee Nala I'm Mati Ata'ahu Amin Allah Bil Wahi Fihra Waka'ana Bihi Fee Hali Nus' G Waka'lwati Fakala Lahu Krak Kala Lastu Fah Tahu Waha'ana Rassal Hatt Thilaf Fetam Tee Wafi Tee Hada Ruba Sir Mohaj Bin Lahu Yahtadi Ahal Al-Kulub Al-Munire Tee Waka'ana Bih Al-Isra'u Min Khair Masjidin Ilal Masjidil Aqsa Ilal Oji Thirwati Min Min Al-Mustawah Walgah Bikawasini Kurbuhu Min Allahi Awa'udna Wakhussah Bir Ruhyati Wa'auha Al-Ladhi Awa'a Ilyhi Ilahuhu Al-Air Awa'udna Kumby Latoifat Blission Media Co-oma'udna Bit side Awa'udna Wakhva'udna Wadduhta Ir Awa'udna W Atl verein Wabar Bikin Ka-om Wom Wa'udna G Alexandria Mugadamu وهو al-rasul ahli riaasati Habibun khaleelun azamu allahu qadrahu Jamilun jaleelun zubahain waheybati Lahu al-dawah wal-azamah, lahu al-ratab ul-ulah Lahu al-milla al-ghara wa khayru mahajati Lahu al-khalq wal-khalq wal-azimu kila'hu ma Lahu al-hukm wa sifu al-maliyu bi-satwati Wa kad karana almahamud isma muhammadin Ma ismihi fi dhikri fa'aziz bi-rifati Wa ayatuhab billahi min atiba'uhu Bi-hi wa'adal gufrana ba'dal mahabati Wa man yut'i'i'il-haadi ataha ilaha'u Wa man yasih 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 ilaha'u wa yumgati'i Wa man ba-ya'alm khatara ba-ya'arabhahu Yadullahi min fokil ayadil wafiyati Wa alu rasulillahi beitun mutahharun Mahabatuhum mafurudutun kalmawadati Humul hamilun sira ba'da nabihim Wawurathuhu akrim biha min virathati Wa ashabuhu al-ghurul kiramu a'immatun Muhajiruhum wal-gائmuna binusrati Nujumul hudaa ahalul fadaili wa nadaa Lakad ahsanun fi hamli kulli emanati Wa muttabiyuhum fi suluqi sabilihim Ilallahi an husn iktifaa'in wa uswati Aulahi qawman qad hadallahu faaktadih Bihim wa sgim walzemwala tatalafati Wala ta'adu anhum innahum matla'u al-huda Wa hum belagu ilm al-kitabiy wa sunati Wakam zahidin fi hizhi ddari mu'aridin Wa maktasirin minha ala haddi bulgati Tazayyanatid dunya lahu wa tazakhrafat Fagadha wa lam yaghtar minha bizinati Wakam ma'aridin Ansohbatil khalqi mu'athirin Liwahaditihi walangkita'i wa uzlati Wakam alimin bilsharilillahi aamilin Bimujibihi fi hali asrin wa yusrati Wakam amirin bilrushdi nahin anirrada Sari'in ilal khairati min ghayri fetrati Wakam min waliin lililahi bi'aradihi Wakam arifin mustahitirin fi almahabati Fahabdaluhum awtaduhum nugabauhum Ma'an nujabawal kutb ras li'as li'asabati Aulahik abadalun nabiyna abirizu Lifadli rasul illahi fi khayri ammati Ibadun kiraman anatharullah rabbahum Fa'atharahum wakhtasahum bilwilayati Wa'anasahum bilkurb minhu wabirridaah Habahum wa'asgahum bikasil mawadati Bihim yidfa'u Allahul balaya Wa yakshifar raza'ya Wa yusdii kulla khairin wa nirmati Walulahumun bayna la namil adukdikad Jibalun wa aradun liritikab al khatiyyati Walhamdulillahi rabbil alameen Walhamdulillahi wabarakatik Walhamdulillahi wabarakatik Wabadana radduelah Walhamdulillahi wabarakatik Walhamdulillahi wabarakatik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton